Tuhan, saya Tony Sinaga, hari ini bersaksi bagaimana Tuhan menolong dan memelihara saya. Di awal tahun, saya mengalami hal yang tidak terduga, bahwa di tanggal 5 saya diponis dokter, harus cuci darah. Saya tidak tahu ginjal saya rusak, saya cuci darah. Saya langsung cuci darah di tanggal 7 pertama sekali. Dan waktu masalah itu terjadi, saya harus cuci darah. Saya sepertinya kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan umat. Beberapa hari, satu minggu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Secara jujur, saya ini seorang gembala, saya ini seorang penyembah Tuhan, saya seorang pelayanan. Tapi tiba-tiba mengalami seperti itu. Saya ada di titik yang terendah, di titik yang terkecil sekali, sampai saya kehilangan pengharapan. Suatu saat ketika saya harus masuk ruangan operasi, Saya tiba-tiba tergerak dengan satu video yang ada di Youtube, yaitu 60 Minutes Worship. Saya terlihat itu, saya menyembah, satu jam menyembah. Bahkan di ujung daripada kayangan itu, ada Pastor Jujur menyampaikan satu firman, yaitu God Sayang. Tangan Tuhan yang menolong kita. Waktu itu saya dengar itu, saya menyembah pagi, malam, dengan video itu, dengan acara 60 Minutes Worship. Saya sangat bersuka cita, iman saya bangkit. Dan saya bangkit kembali, dan saya percaya. Kasih Tuhan, tangan Tuhan akan menolong saya. Ini saya kemarin, pas di tengah-tengah, cuci darah yang ke-8, Saya butuh asupan gizi untuk itu. Saya tidak punya apa-apa lagi. Karena kami banyak pengeluaran. Tetapi Tuhan kirimkan burung gagal untuk memelihara kami, untuk memberi makanan. Saya juga mengucap syukur, terima kasih untuk IC Impact Community Indonesia. Bagaimana gereja ini menolong saya juga. Saya berterima kasih. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk perlindunganmu. Terima kasih untuk makanan hari ini. Terima kasih untuk nafas yang kau berikan. Kiranya, kita semua senantiasa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Dan kita bisa menjadi berkat untuk kebahagiaan orang lain. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga ke Minggu 103 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas. 55.044 bantuan makanan nasi siap saji 59.569 bantuan paket sembako dan 4.275 bantuan dana tunai Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan Helping People Live a Better Life